Halo guys, balik lagi di channel YapsJT Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertambangan guys Dimana pertambangan itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari Apalagi job gun maker Gak boleh terlepas dari tambang-menambang guys Nah, pertanyaannya apakah hasil pertambangan kalian itu memandai guys? Karena banyak diantara kalian, para player-player baru, player newbie atau player yang udah lama main Masih bingung bagaimana cara untuk meningkatkan hasil menambang atau mining Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan kalian Gimana sih caranya agar hasil tambang atau hasil mining kalian itu Lebih banyak atau maksimal hasil tambang kalian Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Oke guys, yang pertama-tama kita langsung ke pertambangan saya guys Disini ada 6 tambang manual saya guys ya Nah, ini tambang otomatis saya Nah, ini adalah tambang otomatis saya guys ya Yang saya beli menggunakan gold bar Seingat saya harganya 15.000 gold bar Tetapi otomatis dan ini permanent Mari kita panen-panen guys Karena saya kemarin begitu taruh Gak perlu lagi saya siram Gak perlu lagi saya bersihkan karatnya Gak perlu lagi saya berikan minyak atau drill engine oil ya Saya cukup memberikannya saja apa ya itu ya Ada pokoknya bahannya itu yang dibeli itu ya Aku lupa tuh Street lamp Nah, street lamp itu kita harus bikin Nah, coba lihat galena saya 23 biji sekali tambang Sekali panen ya guys ya Saya waktu lalu pertama kali menambang Pada saat saya belum mengerti Saya itu sekali panen Kadang itu ya hanya 8 Hanya 10 Sampai hanya 12 guys ya Dan itu sangat-sangat membuat saya merasa sangat rugi guys Sangat-sangat rugi Karena ya Kita membutuhkan banyak hasil tambang Dan itu tidaklah maksimal Kalau hasilnya segitu-segitu saja Nah, maka dari itu Dari pengalaman saya Dan dari Permintaan para player-player lain Yang bertanya-tanya Gimana sih bang Cara ini Cara agar hasil tambang memuaskan Atau maksimal Banyak juga teman-teman camp yang bertanya Gak Gimana sih cara Nambang itu Supaya hasilnya maksimal Kita gak rugi Misalnya kalau kita biasa Gak Gak mulung Apa lagi Kita gak mulung Mata pengebor itu ya Mata bor itu Kita biasa beli di mall Dan kalau kita beli di mall Dan hasil yang kita dapatkan itu Tidak sesuai yang kita inginkan Maka kita bisa merugi guys Dan kalau kita merugi Maka sia-sialah kita menambang guys Oke, setelah kita pasang tadi Untuk yang pertama-tama kita pasang Kita harus rajin untuk Merawatnya guys Yaitu memberikan minyak Kalau tambangin ya Kita berikan minyak Kita siram agar dia tidak panas Dan kita hilangkan karatannya guys Nah, pokoknya Kalau kita nambangnya benar Kita rawat Tambangnya Setiap hari Kita bisa menghasilkan Hasil yang maksimal ya guys Setelah kita pasang Langsung kita add full Cool Dan remove-remove file Iya gak Itu pokoknya Pokoknya Menghilangkan karat lah guys ya Menghilangkan karat Mengisi bahan bakar Dan menyiramnya Agar mesinnya itu dingin Atau tidak panas Oke Disini kita Setelah Menyiram Atau melakukan perawatan Terhadap mesin Sebaiknya kita Pergi memancing guys Nah Ini memancing ini Pasti kalian akan tahu nanti Pokoknya Kalian mancing Gunakan pancing terbaik kalian Kalian bisa Menggunakan umpan Apa saja Tetapi Saya merekomendasikan Kalau kalian tidak pakai udang Kalian pakai saja Mino Mino itu Ikan buatan guys ya Ikan buatan Dan kalian Cukup pergi Ke Camp phone Kalian pergi ke Camp phone Atau Eastland Eastland entry Dan kalian cukup Stay mancing disini Kalau kalian pegal Mancing manual Kalian bisa Mancing otomatik Atau Otomatis Mancing Jadi kalian Tidak perlu Susah-susah Tarik ulur pancing Maka kalian itu Hanya Mancing AFK Gitu lah guys ya Kalian bisa Tinggal makan Pergi tinggal Minum di kehidupan nyata Biarkan Player kalian Memancing Dengan sendirinya Ya Nah Di Mancing kita ini Ini tidak sia-sia guys ya Kita itu Ada tujuan Dan tujuan Mancing kita ini Kita Bertujuan Mendapatkan Ikan Tilapia Guys Nah Ikan tilapia Yang itu Yang Yang Backgroundnya biru ya Yang warna merah Dan setelah kita Mancing Kita pergi Ke Tone Hell Ya Kita ke Tone Hell Untuk Membeli Bahan Masakan Nah disini Saya akan Membuat Buff Untuk Menambang Atau Mining Nah Buff Untuk menambang Atau Mining ini Kita Membutuhkan Satu Minyak Satu Saus Dan Satu Madu Karena Kita Hanya Memiliki Satu Ikan Tilapia Tetapi Kalau kita Ingin Atau Menggunakan Dua Tilapia Juga Bisa Tetapi Saya ini Versi Hemat Satu Tilapia Satu Madu Satu Minyak Dan Satu Saus Jadi Kalau kita Punya Lima Tilapia Ikan Tilapia Kita Bisa Bikin Lima Tetapi Kalau kita Boros Kita Misalnya Punya Enam Kita Hanya Bisa Menghasilkan Tiga Grid Tilapia Kita Buat Kita Taruh Ikan Tilapianya Kita Taruh Mana Madu Saya Mana Ini Madu Saya Ada Madu Ada Saus Mana Saus Saya Saus Dan Terakhir Minyak Dan Kita Crafting Jadilah Grid Tilapia Nanti Saya Perlihatkan Bagaimana Spesifikasi Daripada Buff Untuk Mining Yang Biasa Saya Gunakan Ini Sebenarnya Masih Ada Satu Lagi Buff Yang Bisa Kita Gunakan Tetapi Saya Belum Memiliki Reset Nah Ini Saya Perlihatkan Kalian Tunggu Kita Simpan Dulu Guys Kita Simpan Simpan Dulu Karena Saya Tidak Suka Kalau Ada Yang Begini Di Tas Saya Itu Mengganggu Kita Harus Simpan Oke Ini Meaning Create 10% Meaning Create 10% Lagi Increase Meaning Speed 10% Jadi Itu Ya Kalau Kalian Menebang Nebang Pohon Secara Manual Ada 10% Kalau Kalian Yang Pakai Yang Sekali Tebang Itu 10% Juga Create Dan Yang Terakhir Itu Mining Speed Bertambah 10% Nah Disini Ada Armor Kalau Kalian Ingin Meningkatkan Efisiensi Kalian Dalam Hal Mining Kalian Bisa Beli Armor Kalian Bisa Beli Armor Pilih Armor Yang Ini Yang Armor Ini Ya Yang Saya Tunjukkan Ini Senior Agent Kalian Cari Saja Armor Yang Memiliki Sevesifikasi Increase Mining Speed Yang Tinggi Di Balik Increase Mining Speed Yang Tinggi Kalian Itu Bisa Lebih Efisiensi Atau Lebih Cepat Kalian Menambang Dan Itu Akan Ya Setidaknya Menghemat Waktu Kalian Dalam Hal Tambang Menambang Jadi Waktu Kalian Tidak Tidak Hanya Kalian Gunakan Untuk Tambang 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 Mukul Mukul Ya Guys Jadi Kalian Pilih Armor Yang Memiliki Spesifikasi Increase Mining Speed Yang Tinggi Kalau Bisa Yang 17% Ke Atas Kalau Bisa Kalian Kalau Mau Yang Login Ada Login Speed Kalian Pilih Increase Mining Yang Tinggi Dan Increase Login Yang Tinggi Oke Setelah Itu Jika Kalian Selesai Untuk Mancing Membuat Buff Mungkin Pergi Untuk Daily Pastikan Setiap 10-15 Menit Kalian Memeriksa Tambang Kalian Karena Pasti Dia Minta Rush Removal Atau Kadangnya Minta Cool Atau Kadang Minta Untuk Diberikan Drill Engine Oil Kalian Perhatikan Itu Yang Yield Yang Dispesifikasinya Ada Gambar Buah Kalian Perhatikan Itu Semakin Banyak Terisi Maka Semakin Banyak Isinya Oke Sekarang Saatnya Kita Panen Kalian Bisa Bandingkan Disini Saya Akan Memulai Memanen Tadi Waktu Kita Manen Di Mesin Otomatis Itu Hasilnya 23 Tanpa Buff Dan Sekarang Saya Tanpa Buff Dulu Mari Kita Lihat Berapa Yang Saya Hasilkan Daripada Satu Mesin Bor Ini Yang Panen Pertama Yaitu 20 Atau Satu Slot Oke Lumayan Guys Karena Saya Tidak Menggunakan Buff Oke Sekarang Kita Mining Lagi Di Tambang Yang Otomatis Atau Tambang Permanen Kita Pukul Tanpa Buff Berapa Yang Kita Hasilkan Lagi Di Panen Kedua Karena Ini Dua Kali Panen Dan Wow Saya Juga Kaget Guys Ini Saya Hanya Dapat Gak Tau Kenapa Bisa Begitu Ya Saya Hanya Dapat 8 Tetapi Di Panen Pertama Saya Dapat 23 Oke Sekarang Kita Makan Buff Setelah Makan Buff Kita Coba Lagi Panen Disini Dan Saya Sarankan Jika Kalian Mining Kalian Pakai Skill Yang Sekali Pukul Dan Kalian Biarkan Aja Mukul Dengan Otomatis Jangan Kalian Tekan Tekan Lagi Kita Lihat Berapa Lagi Oke Kita Menghasilkan 22 Setelah Kita Nambang Guys Setelah Kita Nambang Kita Hasilkan 22 Kita Pakai Buff Kita Pukul Lagi Yang Ini Kita Lihat Berapa Lagi Dan Disini Mesin Pentungan Saya Rusak Kita Bikin Menggunakan Nano Kadang Kadang Orang Pelit Pakai Nano Dia Tidak Mau Pakai Nano Alasannya Nano Itu Bikin Susah Gampang Bikin Nano Kalau Saya Mau Pakai Pakai Aja Tidak Perlu Pertimbangkan Ini Dan Itu Pokoknya Kalau Bisa Mudah Gampang Cepat Enak Nyaman Bisa Gunakan Jangan Terlalu Banyak Berfikir Tapi Banyak Aksi Oke Pukul Pukul Terus Sampai Dengan Kalian Dapat Berapa Kalian Dapat Dapat Banyak Dapat Banyak Kita Oke Lanjutkan Kita Nampaknya Simpan Barang Kita Dulu Disini Potasium Saya Alloid Real Bit Karena Tas saya Full Sebaiknya Kita Menyimpan Menyimpan Barang Karena Saya Tidak Suka Kalau Tas saya Full Dengan Barang Barang Seperti Ini Dan Saya Harus Segera Menyimpan Jadi Kalian Itu Bikinlah Lemari Banyak Banyak Taruh Di Penyimpanan Bawah Tanah Kalian Dan Kita Panen Lagi Kita Panen 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 Lalu Kita Lihat Hasil Yang Akan Kita Dapatkan Dan Disini Pentungan Saya Entah Kenapa Berhenti Jadi Saya Harus Cooldown Dan Memukul Lagi Dan Kita Cek Berapa Yang Sel Dan Hanya Atau Only 15 Only 15 Oke Kita Pindah Ke Tambang Di Sebelahnya Berapakah Yang Akan Kita Hasilkan Tadi Sempat Berhenti Mesin Pemukul Saya Atau Pentungan Saya Sempat Berhenti Jadi Saya Nunggu Cooldown Lagi Jadi Sekarang Ini Kita Benar Benar Test Real Berapa Potasium Yang Akan Saya Hasilkan Tadi 15 Dan Sekarang Ini Wow Ini Ada Sekarang 37 Berarti Yang Saya Hasilkan Itu 17 Eh 22 Guys Iya 22 Yang Saya 22 Guys Kadang Kadang Mati Mati Saya Anjok Di Tengah Jalan Kan Lumayan Kalau Dua Kali Panen 22 Maka Lumayan Guys Ini 27 22 Tambah 15 Berarti Berapa 25 25 20 20 20 20 Nah Gitu Guys Saya Harap Kalian Juga Bisa Oke Oke Guys Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Jika Kalian Suka Klik Like Dan Jika Ada Klik 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 Komen Dan Jangan Lupa Subscribe Guys Jika Kalian Mengikuti Langkah Langkah Saya Dengan Back Dan Benar Pasti Kalian Bisa Memaksimalkan Hasil Tambang Kalian Oke Guys Jika Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Itu Murni Dari Saya And See you Next Time In Next Video And Bye